Dalam rangka mempercepat pelaksanaan pemulihan ekonomi nasional atau PEN 2021, dampak dari COVID-19, Polda Jambi bersama pemerintah Provinsi Jambi serta Jajaraja melaksanakan sosialisasi dan penandatanganan fakta integritas agar aparatu negara tidak melakukan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Dalam pelaksanaan anggaran untuk pemulihan ekonomi tahun ini, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi, Kompenspol Sigit Dhani Setiono, memimpin langsung sosialisasi dan penandatanganan fakta integritas untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional sebagai komitmen bersama seluruh pihak untuk mempercepat PEN tahun ini tanpa ada permasalahan hukum nantinya. Sosialisasi, deklarasi, dan fakta integritas ini merupakan bentuk komitmen seluruh pihak baik dari kepolisian maupun pemerintah daerah, APIP, Inspektorat, dan BPKP Perwakilan Jambi yang berperang secara aktif untuk melakukan pendampingan, pengawasan, monitoring semua kegiatan pemulihan ekonomi nasional atau PEN 2021. Sejak tahun 2020, program PEN telah berjalan dengan lancar dan baik. Namun demikian perlu adanya komitmen kembali, agar tahun ini juga tidak ada temuan dan kasus. Kegiatan sosialisasi, deklarasi, dan fakta integritas ini merupakan bentuk komitmen dari seluruh pihak, baik dari kepolisian, pemerintah daerah, APIP, dan juga BPKP berperan secara aktif untuk melakukan pendampingan, pengawasan, monitoring semua kegiatan program pemulihan ekonomi nasional. Dan sampai dengan saat ini sebetulnya sejak tahun 2020 kegiatan semuanya sudah berjalan dengan lancar, dengan baik. Namun demikian memang perlu didorong komitmen lagi. Ini sambil kita terus memantau perkembangan di lapangan yang secara teknis tentunya akan muncul berbagai masalah-masalah yang harus segera dikomunikasikan. Dan yang paling penting adalah bahwa saat ini peneritanganan fakta integritas ini diupayakan bisa mengikis niat-niat moral hazard dari seluruh pelaksanaan kegiatan ini. Dan tentunya menyambahkan persepsi bahwa apa yang sedang kita laksanakan ini sangat dibutuhkan oleh negara khususnya dalam situasi pandemi COVID-19. Kegiatan ini juga untuk menyambahkan persepsi bahwa apa yang sedang dilaksanakan ini sangat dibutuhkan oleh negara khususnya dalam situasi pandemi COVID-19. Untuk kegiatan PEN sendiri dari pemerintah pusat maupun APBD dan APBN masih berfokus kepada seluruh aspek baik itu kesehatan, bantuan sosial, UMKM, dan Leja. Sama seperti sebelumnya, bahkan jumlahnya bertambah. Namun demikian akan ada review kusing kembali dari pemerintah Provinsi Jambi agar nantinya ada besaran yang jelas untuk program PEN. Dari Jambi, Tim Liputan, Jambi 28 TV Jambi, Tim Liputan, Jambi 28 TV Jambi, Tim Liputan, Jambi 28 TV